Hai semua apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet Nah teman-teman kalau kalian punya stok putih telur yang banyak di rumah Kalian bisa buat dodor putih telur seperti ini Atau kalau mau lebih gampang kalian bisa buat bolu putih telur seperti yang kali ini aku buat Nah mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya sih? Yuk ikuti dan simak videonya sampai selesai Nah teman-teman karena ini bolu putih telur Jadi disini aku hanya menggunakan putih telur sebanyak 400 gram Nah untuk bahan lainnya disini aku menggunakan tepung terigu sebaguna sebanyak 150 gram Lalu kemudian 160 gram santan instan yang kental Kemudian 175 gram gula pasir 20 gram tepung maizena 110 gram minyak sayur 1 sendok teh air jeruk nipis Setengah sendok teh garam Dan kemudian bahan terakhir 1 sendok teh pasta pandan Atau sesuai selera untuk warna dan aromanya Kemudian untuk cara buatnya Disini yang pertama kalian harus sediakan wadah Kemudian tuang minyak sayur Santan kental Nah ini kita aduk sebentar Kemudian campurkan pasta pandan Nah untuk pasta pandannya ini sesuai selera teman-teman Mau seberapa banyak disini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh aja Nah ini kita aduk hingga merata Lalu kemudian kita masukkan bahan keringnya seperti tepung terigu dan juga tepung maizena Nah ini kita masukkinnya sambil diayak Nah setelah diayak kemudian ini kita aduk hingga merata Nah teman-teman kalau ini terlihat belum begitu merata itu gak apa-apa ya teman-teman Nanti kita udah campurkan ke putih telur Nanti bakal merata dengan sendirinya Nah sekarang kita mau mixer putih telurnya Ini tambahkan dulu air jeruk nipis Kemudian garam Lalu setelah ini kita mixer dengan kecepatan tinggi Kalau pakai hand mixer disini aku pakai yang nomor 4 Kemudian setelah di mixer berbuih seperti ini Baru tambahkan sedikit demi sedikit gula pasir Disini gula pasirnya aku bagi menjadi 3 tahap Nah ini putih telurnya Kita kocok hingga mengembang Kaku dan soft peak aja ya teman-teman Nah ini putih telurnya udah mengembang dan kaku Tapi disini aku mau tes dulu Aku mau matikan mixer Kemudian aku angkat Nah ini teman-teman bisa lihat Jambulnya ini masih belum koko Nah ini kita Kocok lagi atau kita mixer lagi Hingga saat kita angkat Pedal dari mixernya ini Terlihat putih telurnya Membentuk jambul dan melengkung sedikit ke bawah Nah ini teman-teman bisa lihat Kita aduk sebentar Nah ini yang bisa disebut dengan soft peak ya teman-teman Nah kalian lihat Nah ini putih telurnya udah pas Sekarang kita matikan mixernya Kemudian disini kita ke tahap pencampuran ya teman-teman Ini putih telurnya kita campur sedikit dulu ke adonan pasta Nah kita beri sedikit putih telur Kemudian ini kita aduk hingga merata Dan hingga adonannya ini terlihat lebih halus Nah teman-teman ini adonannya sudah terlihat lebih halus Kemudian kita campurkan lagi putih telurnya Sedikit demi sedikit Disini aku bagi menjadi 3 tahap pencampurannya Nah ini kita aduk hingga merata Jangan sampai ada gumpalan dari putih telur Kalau terdapat gumpalan putih telur Biasanya saat cake matang Kita akan melihat pori-porinya itu agak besar Terima kasih telurnya Terima kasih telurnya Nah teman-teman ini adonan bolu putih telurnya Sudah siap dan siap juga dipanggang Disini aku pakai loyang sifon ukuran 25 cm Di resep asli sebenarnya menggunakan loyang sifon ukuran 21 cm Tapi tidak apa-apa disini aku tidak punya Jadi aku pakai yang 25 cm Nah ini loyang sifonnya yang bongkar pasang Jangan kalian olesi apa-apa ya Polos saja seperti ini Nah ini adonannya kalau sudah kalian tuang Kemudian ini kita ratakan dulu Nah sekarang aku mau panggang Bolu pandan putih telurnya ke dalam oven Disini aku pakai oven tangkring Apinya aku pakai api sedang cenderung kecil Nah kalau biasa kalian menggunakan oven listrik itu Suhunya kira-kira 160-170 derajat celsius Untuk memanggang sifon kek Nah ini bolu pandan putih telurnya Kita panggang hingga matang Kurang lebih kalau biasa menggunakan oven tangkring ini Sekitaran 1-1,5 jam menggunakan api kecil Nah teman-teman disini Bolu pandan putih telurnya sudah selesai Aku panggang Nah ini sudah matang Ini kita keluarkan dulu dari oven Kemudian kita matikan api kompornya Jangan lupa Nah teman-teman ini bolu pandan putih telurnya Aku panggang dengan menggunakan loyang sifon Jadi setelah keluar dari oven Kuenya ini harus kita balikkan Atau loyangnya ini kita balikkan Dengan menggunakan penyangga botol Seperti ini botolnya Nah ini kita diamkan hingga dingin kuenya Baru setelah itu kita keluarkan dari loyang Nah teman-teman Ini bolu pandan putih telurnya sudah dingin Sekarang aku mau keluarkan dari loyang Terima kasih telurnya Terima kasih telurnya Sekarang aku mau potong bolu pandan putih telurnya Nah teman-teman ini bolu pandan putih telurnya Benar-benar lembut dan empuk Saat kita makan juga tidak seret Di tenggorokan Nah ini kuenya walaupun menggunakan Putih telur Tapi teksturnya ini masih lembab Nah teman-teman bisa lihat Ini lembut banget kuenya dan lentur Oh iya teman-teman Ini kalian bisa lihat Pori-porinya ini masih besar Berarti pengadukan putih telurnya ini Masih belum begitu rata ya teman-teman Next Kalau kalian buat Kalian harus aduk putih telurnya Sampai benar-benar tercampur merata Oke kalau gitu teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya Kalau kalian suka Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Share Jangan lupa juga Aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian bisa update Video terbaru dari aku Dan sampai ketemu kembali Di video aku yang lainnya Bye-bye